Di materi hari ini kita akan belajar mencari cuan dengan sebuah indikator luar biasa yang bernama CKR atau Cosine Kernel Regression sehingga mempermudah kalian semua baik Scalper, Intraday maupun Swing Trader untuk mendapatkan cuan harian di market Cuma di Quick Pro, trading jadi lebih satset Bisa lot kecil mulai 0,01 dan free swap Mau jadi trader jago? Download Quick Pro Link pendaftaran ada di kolom deskripsi Silahkan mendaftar sekarang juga Jangan ketinggalan untuk mendapatkan signal trading harian dari indikator Ultra Trend Momentum yang live 24 jam di channel Youtube saya Kita langsung saja plot indikatornya dan bahas strategi tradingnya Sebelumnya bisa tolong klik tombol like dulu dan nanti jangan lupa share video ini ke teman-teman, grup-grup trading dan juga media-media sosial kalian Pada Trading View di bagian indikator kita ketikan aja CKR Maka akan muncul nama indikatornya adalah Cosine Kernel Regression yang di coding oleh seseorang yang bernama Quantra System Penampakan indikatornya seperti yang anda lihat di layar monitor ini CKR menggunakan konsep matematika yang unik untuk menganalisa market Indikator ini menggunakan Kernel Regression dengan fungsi Cosinus untuk mempermulus berbagai data sehingga memberikan insight yang luar biasa kepada trader tentang kondisi trend yang sedang terjadi di market Indikator ini punya 3 komponen yang penting 2 komponen pertama adalah komponen signal Signal yang pertama adalah Fast Signal yang ada dalam bentuk garis yang naik turun ini dan berubah-ubah warna dari hijau menjadi pink Jika yang muncul adalah garis hijau dan aranya ke atas maka itu menunjukkan trend yang sedang naik atau bulis Sebaliknya jika yang muncul adalah garis pink dan aranya ke bawah seperti ini maka itu artinya trendnya sedang beris Jadi sangat sederhana sekali Komponen signal yang selanjutnya adalah Slow Signal yang ada dalam bentuk area ungu dan area hijau ini Jadi kalau areanya berwarna ungu dan dia ada di bawah garis 0 seperti ini maka trendnya sedang beris Sebaliknya jika areanya itu berwarna hijau dan dia bergerak di atas 0 maka itu artinya trendnya sedang bulis Sangat sederhana sekali Komponen yang ketiga adalah Overbought dan Oversold Kalau kita melihat di sini area di atas ini yang berwarna ungu ini adalah area Overbought sedangkan yang di bawah yang berwarna hijau ini adalah area Oversold Di tengah-tengah ada level 0 yang memisahkan antara atas dan bawah Kali ini saya akan share 2 teknik baik yang menggunakan Fast Signal maupun yang menggunakan Slow Signal Kita mulai dengan teknik yang menggunakan Fast Signal Karena di teknik ini kita hanya menggunakan Fast Signalnya saja maka untuk Slow Signalnya saya uncheck agar supaya kita bisa lebih enak dalam melihat chartnya seperti ini Untuk meningkatkan akurasinya maka saya akan tambahkan 1 buah indikator lagi yaitu EMA atau Exponential Moving Average Kita ketikan saja EMA maka muncul nama indikatornya Moving Average Exponential Kita klik saja Untuk settingan EMA-nya kita buat menjadi 50 Ini adalah settingan final untuk teknik yang pertama yaitu kombinasi antara Fast Signal CKR dengan EMA 50 Contoh kali ini adalah pair gold di time frame H1 akan tetapi teknik ini bisa digunakan di semua pair, semua instrumen dan juga di semua time frame Ada dua kriteria untuk buy rulesnya Pertama adalah harga harus ada di atas EMA 50 dan yang kedua Fast Signal berubah menjadi hijau dan memotong garis 0 ke arah atas Kedua kriteria ini sudah terpenuhi pada chart Pertama kita lihat harga memang sedang bergerak di atas EMA 50 Kemudian pada CKR-nya kita melihat Fast Signalnya berubah warna menjadi hijau dan memotong garis 0 ke arah atas Entry B kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing low-nya yang ini dengan menggunakan Race Reward Ratio 1 banding 2 Untuk cell setup-nya juga ada dua kriteria Pertama harga harus ada di bawah EMA 50 dan yang kedua Fast Signal berubah menjadi pink dan memotong garis 0 ke arah bawah Kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi pada chart Harga memang sedang ada di bawah EMA 50 dan kalau kita melihat di sini Fast Signalnya itu memang dia sudah memotong garis 0 ke arah bawah Entry cell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing high-nya yang ini Kalau misalkan swing high-nya itu terlalu rendah kita juga bisa menaikkan sedikit seperti ini ya teman-teman kira-kira ada di atas EMA 50-nya seperti ini supaya stop loss-nya nggak terlalu ketat-ketat amat dengan tetap menggunakan Race Reward Ratio 1 banding 2 Sekarang kita masuk ke teknik yang kedua yang menggunakan Slow Signal agar supaya lebih ringkas untuk Fast Signalnya saya akan uncheck aja seperti ini Demikian juga untuk tanda silang dan juga tanda circle-nya ini adalah penampakan CKR dengan Slow Signalnya saja Untuk meningkatkan akurasinya saya akan menambahkan filter berupa EMA atau Exponential Moving Average Length-nya adalah 20 akan tetapi kita perhatikan calculation time frame-nya ini dari chart kita akan ubah menjadi 1 day atau 1 day Ini adalah settingan final-nya untuk teknik yang kedua Di atas ada EMA 20 daily di bawahnya ada CKR dengan Slow Signal Tapi ingat ini tetap adalah chart hourly Ada 2 kriteria untuk buy rules-nya Pertama adalah harga harus ada di atas EMA 20 daily-nya dan yang kedua Slow Signal berubah menjadi hijau dan memotong garis 0 ke arah atas Kedua kriteria ini sudah terpenuhi di chart Pertama kita melihat harga memang sedang bergerak di atas EMA 20 daily-nya Kemudian di bawah kita melihat Slow Signalnya itu sudah berubah menjadi hijau dan memotong garis 0 ke arah atas Entry buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing low-nya yang ini dengan menggunakan risk reward ratio 1 banding 2 Sell rules-nya juga ada 2 kriteria Pertama harga harus di bawah EMA 20 daily dan yang kedua Slow Signal berubah menjadi ungu dan memotong garis 0 ke arah bawah Logikanya tinggal dibalik aja Dua kriteria tersebut sudah terpenuhi pada chart Kita melihat harga sedang ada di bawah EMA 20 daily-nya dan di bawah kita melihat Slow Signal berubah menjadi ungu dan memotong garis 0 ke arah bawah Entry sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss di swing high-nya yang ini dengan menggunakan risk reward ratio 1 banding 2 Jangan lupa untuk selalu menjadi kreatif dan menggabungkan si KR ini dengan indikator atau tool-tool lain yang biasa Anda gunakan dan buatlah metode trading Anda sendiri Sering-seringlah latihan dan jangan lupa untuk selalu menguji coba metode apapun sebelum menggunakan akun real Jika Anda mendapati video ini bermanfaat jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman grup-grup trading dan juga media-media sosial kalian Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya dan salam cuan!